Hai guys selamat pagi hari ini kita akan bertemu lagi dengan saya Pak Hasortias guru kampung dari Kelosok Nusa Negara Barat di Lombok Timur hari ini kita akan mencoba memulai sistem penerimaan mahasiswa baru sistem penerimaan mahasiswa baru seperti yang sudah kita tahu ya seperti yang sudah kita tahu bahwa sebentar lagi ini kita akan memasuki semester genap bagi kelas 12 dan biasanya di awal-awal januar itu kita setiap tahun sudah mulai disibukkan dengan kegiatan mengisi data-data senam PTN namun tahun ini rupanya ada sedikit perubahan atau mungkin banyak perubahan ya tentang sistem penerimaan mahasiswa baru di perguruan tinggi yaitu jalurlah senam PTN atau undangan kemudian SBM PTN atau UTBK dan seleksi mandiri untuk tahun ini kurang lebih jalurnya sama guys sama-sama tiga ya untuk penjelasan teknis kita masih menunggu ya karena web LPN PT saat ini masih seperti itu jadi secara teknis kita menunggu tetapi dari keputusan Menteri nomor 48 ya tahun 2022 kita bisa memastikan bahwa penerimaan untuk tahun ini ada tiga jalur bagaimana tahun lalu yaitu seleksi nasional berdasarkan prestasi kemudian seleksi nasional berdasarkan tes itu mungkin semacam SBM PTnya ya kan dulu dan seleksi seleksi secara mandiri kali ini kita akan bahas dulu untuk seleksi berdasarkan prestasi ya kalau dulu disebut senam PTN seleksi nasional berdasarkan prestasi ini yang dimasukkan dengan prestasi di dalam juta ini disebutkan adalah meliputi prestasi yang akademik dan non-akademik ya akademik itu maksudnya tentu saja yang ada hubungannya dengan mata pelajaran-mata pelajaran yang kita ikuti ya kemudian yang non-akademik itu kegiatan-kegiatan misalkan lomba-lomba LSN ya kemudian apa ya disana ada olahraga kedua SN dan seterusnya ya banyak sekali lomba yang itu masuk kriteria prestasi non-akademik untuk tahun dulu non-akademik juga dipertimbangkan ya itu dimana kita harus mengirimkan sertifikasi lomba yang kita miliki tahun ini saya kira ada baiknya kita juga sudah mempersiapkan sertifikat-sertifikat kita ya nanti begitu input data dimulai kita udah siap persiapan mulai sekarang di stop up khusus semua yang bersangkutan dengan kegiatan penerimaan ini ya supaya kita tidak tipis dan salah langkah nah kemudian disebutkan juga seleksi nasional berdasarkan prestasi itu dilakukan berdasarkan dua komponen kita bandingkan ya kita bandingkan dengan tahun lalu dimana komponen pertama untuk tahun ini dihitung berdasarkan rata-rata nilai rapor seluruh mata pelajaran ya seluruh nilai rapor seluruh mata pelajaran kalau dulu seluruh nilai mata pelajaran digunakan untuk eligible ya eligible dimana ada sekolah yang akuritasinya A, B, dan C beda ya jatahnya A kalau nggak salah itu 50% atau 40% ya untuk tahun dulu tahun ini tahun ini tahun ini kita masih menanti tetapi disebutkan bahwa komponen pertama itu dihitung berdasarkan seluruh nilai rapor komponen pertama itu dihitung berdasarkan nilai rapor paling banyak dua mata pelajaran pendukung program studi yang dituju kemudian portfolio dan prestasi ini ini bobot penilaiannya juga 50% jadi 50% komponen pertama dari nilai rapor keseluruhan dan 50% komponen kedua dari mapel pendukung itu totalnya jadi 100% nah bagaimana tentang komponen kedua ini jadi setiap mahasiswa yang atau calon mahasiswa baru yang memilih jurusan yang berbeda jurusan yang berbeda di dalam perhitungnya penilaiannya itu ditentukan oleh mata pelajaran yang berbeda itu sudah dirilis misalkan kalau kalau ada dari kita yang mengambil jurusan seni gitu ya maka 50% nya dihitung dari seluruh mapel 50% lagi prestasi dari nilai seni seperti gitu ya itu sudah ada di 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 dirilis ya kalian bisa melihat nanti kita juga mungkin akan kita berjalan link kemudian kalau kalian pengen ngambil jalur ini ngambil jurusan ekonomi misalkan oke jadi kalau kita ngambil jurusan ekonomi maka komponen pendukung selain seluruh mata pelajaran yang dihitung adalah 50% adalah nilai dari mapel ekonomi dan atau matematika itu ekonomi yang diperhatikan ekonomi dan atau matematika untuk kurulum merdeka ya untuk anak IPA yang dilihat hanya nilai matematika saja kalau ada anak IPA mau ambil jurusan ekonomi di kurulum kurulum 2013 kan masih ada penurusan ya misalkan kita di sekolah kita kurulum 2013 dan ngambil jurusan IPA kemudian kita pengen kuliah ya di jurusan ekonomi maka nilai yang diperhatikan nilai rapat yang diperhatikan nilai mapelnya adalah matematika karena barangkali kita tidak mengambil berlintas mengat ekonomi maka kita ambil matematika saja yang diperhatikan untuk pertimbangan diterima kemudian untuk jurusan IPS pastinya dia akan ada mapel ekonomi maka yang dipertimbangkan selain ekonomi juga matematika seperti itu jadi untuk kita cermati bahwa seleksi nasional ini yang berdasarkan prestasi istilahnya sekarang dia yang 6 PTN itu istilahnya sekarang seleksi nasional berdasarkan prestasi yang dihitung adalah yang 50% nilainya bobotnya adalah nilai rapat secara keseluruhan dan nilai mapel pendukung dari jurusan yang diambil jadi mata pelajarannya itu seperti itu mari kita mulai beberapa jurusan dan mata pelajaran pendukung ya guys kita lihat ini kalau kalian mau ambil kimia maka nilai rapat kalian yang diperhatikan sebagai mata pelajaran pendukung adalah kimia dan juga kalau kalau ada anak IPS ingin mengambil kimia gimana boleh maka mata pelajaran pendukung yang dipertimbangkan adalah matematika seperti itu kemudian kita ambil beberapa contoh yang dipertimbangkan fisika misalkan kalau kalian tarik fisika mapel pendukungnya apa di kurikulum berbeda ada fisika kalau ada anak IPS di kurikulum 2013 masih ada jurusan yang IPS ingin mengambil fisika boleh maka mapel pendukungnya yang dipertimbangkan untuk dia diterima atau tidak adalah nilai matematikanya jadi untuk perbedaan di 6 PTM dibanding jalur prestasi kira-kira seperti itu demikian juga untuk komputer ya seterusnya sebaiknya kalian mulai mengintip dan nanti kita akan kulik satu persatu apa-apa yang mata pelajaran pendukung dari jurusan-jurusan itu itu saja untuk kita kali ini saya dari Pak Astotias guru kampung di Lereng Gunung Linjania Lombor Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam terima kasih terima kasih